Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel misteri G779 Apa kabar semua ya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah kisah Yang berjudul Akibat sering onani Berjakaku direnggut jin air Sebelum saya berkisah Jangan lupa ya kawan-kawan Jika kalian suka dengan cerita-cerita saya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Di share juga boleh Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Biar ada pemberitahuan Ketika ada kisah-kisah yang baru Di cerita kali ini Agak sedikit sensitif ya teman Bukan bermaksud untuk mengeksplore tentang sek Tetapi Semoga dari kisah nyata ini Kita bisa mengambil ikmanya Nama dari pelaku Dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana Aku terlahir memiliki libido Itu menurut aku sih Kenapa aku bisa berpikir begitu Karena setiap bermain ke pantai Dan melihat bulik-bulik yang berkibiki niria Maka seketika nafsu birahiku pun Langsung meluncak sampai ke ubun-ubun Dan untuk menetralkannya Seperti biasa Aku akan pergi ke toilet Dan menyiksa si joni Alias onani Kebiasaan buruk ini Sudah aku lakukan sejak kelas 1 SMA Karena sering berjemur di pantai Dan melihat buli-buli Bulik pun menjadi hitam dan eskoti Tampangku biasa saja Dengan hidung mancu Postur yang tinggi Seperti Layaknya pemuda-pemuda di Bali Tetapi Walaupun aku mempunyai kebiasaan buruk Jujur Aku tidak berani untuk melakukan Hubungan real dengan wanita Kenapa? Karena takut dosa Tentu saja Yang ada di pikiranku saat itu ya Takut tentu adalah penyakit kelamin Apalagi keluarga ku adalah Keluarga dari umat Hindu yang ta'a Yang tentu saja bersina Bukanlah hal perbuatan yang terpuji Jadi Yang terpikir oleh ku adalah Onani adalah pilihan terbijak Pikir kesan itu Selain sehat Tentunya aman Kebiasaan buruk ini Tak bisa aku tinggalkan Walaupun aku sudah berusaha Sekuat mungkin Tetapi Kepala ku akan terasa Pusing Kalau aku tidak Melakukannya Setiap malah sekolah Aku tidak pernah langsung pulang ke rumah Tetapi Aku akan ke pantai Atau ke tempat-tempat Yang banyak Buliknya Waktu pun berlalu Dengan cepat Tak terasa Aku sudah tamat sekolah Dan Aku pun harus puas Dengan mengenyam pendidikan Sampai tingkat SMA Ya Karena orang tuaku Tidak sanggup untuk Membiaya kuliahku Satu bulan Setelah tamat sekolah Aku pun memutuskan Untuk mencari kerja Ya Untuk tamatan SMA Tentu susah sekali Mencari kerjaan di sini Akhirnya Aku pun memutuskan Untuk menyusul kakakku Yang merantau di Sumatera Setelah minta izin Kepada kedua orang tuaku Aku pun berangkat Ke Sumatera sendirian Dari Bali Aku naik kapal laut Menyeberang Ke pulau Sumatera Setiba di pelabuhan Bakau ni Lampung Perjalanan pun dilanjutkan Ke arah Sumatera Selatan 6 jam perjalanan Bis yang aku tumpangi Akhirnya aku tiba Di Sumatera Selatan Dan turun Di sebuah kota kecil Yaitu Prabu Mule Nampak kakakku Sudah menunggu Di berberhentian bis Tersenyum Kepadaku Dari kota Prabu Mule Perjalanan pun Kami lanjutkan Dengan sepeda motor Selama 30 menit Perjalanan Yang kami lewati Nampak Berjejer Kelapa sawit Yang begitu Luas Pergemonan Kelapa sawit itu Milik warga Bukan perusahaan Sejurus kemudian Nampak Kulihat sebuah Gapura Dengan ucapan Selamat datang Ya Gapura Ala etnik Bali Kuambil gawaiku Ah Syukurlah Sinyalnya kuat Batinku Perkampungan Di tengah hutan itu Nampak sangat asri Dan sejuk Nampak Teretan rumah-rumah warga Di setiap rumah Berbeda-beda Bentuk Dan gaya Ya Karena penduduk disini Mayoritas Transmigrasi Dari Bali Dan juga Jawa Walaupun Di kampung ini Ada dua agama Yaitu Hindu Dan Islam Tapi Kehidupan disini Sangat Larukun Dan Kampung itu pun Dipimpin oleh Seorang kades Kehidupan warga disini Cukup makmur Mata pencaharian Warga bertani Kelapa sawit Karit Serta jeruk Ya Jeruk Teran Bali itu Sangat terkenal manis Di kota Perahu Muli Tak sulit Bagiku untuk Mendapatkan Teman disini Karena banyak Anak-anak Yang sebaya Dengan ku Oh ya Nama kakakku Imade Ketut Biasa Dipusapa Made Kalau orang Sumatera Suka menyapa Orang dengan Tiga huruf Akhirnya Kakakku disapa Dengan nama Mat Kakakku Sudah lima 15 tahun Disini Dengan istri Serta Anak-anaknya Aku pun Mulai Membiasakan Diri Berkumpul-kumpul Dengan anak-anak Sebaya Dengan ku Disini Tapi Aku paling akrab Dengan Weli Anaknya Rada pendiam Dan hobi Nonton Bokep Hingga Di suatu malam Kami sedang Serang duduk Berdua Di sebuah pondok Di depan rumah Weli Lagi ngapain Kak Weli Tanyaku Pada Weli Tanpa Basya-basi Eh Kamu Nonton Bokep Ya Enggak Bosen Apa Kamu Nonton Bokep Terus Candaku Kepada Weli Enggak Lah Emang Elow Gak Suka Nonton Bokep Bujar Weli Enggak Ah Suka Sih Tapi Aku Lebih Suka Ngelihat Langsung Gitu Lebih Gimana Gitu Ah Maksud Lo Lo Suka Ngintip Ya Selidik Weli Enggak Lah Maksud Aku Lihat Lihat Bule Bule Gitu Waktu Di Bali Jadi Ya Gitu Deh Jawab Kusambil Mung Gosok Gosok Kepalaku Ah Gak Gak Seru Ah Bikin Penasaran Aja Kata Weli Eh Justru Itu Bro Yang Membuat Hayalan Dan Imajini Asik Kita Makin Melayang Jauh Jauh Terserah Lo Atur Atur Aja Lo Enak Enak Dimana Lo Ucap Weli Kesal Aku Bun Tertawa Terbahak Melihat Tingkah Weli Nampak Kesal Oleh Apa Yang Aku Katakan Tertawa Tertawa Sudah 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 Nanti dulu Ah Tentunya Kita Ngomong Aja Dulu Tetapi Apa Yang Aku Ucapkan Nggak Dihindahkan Oleh Weli Aku Lihat Weli Nampak Senyum 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 Aku Pun Merasa Heran Dan Benar Saja Ketika Aku Lihat Nampak Tangannya Setengah Merogoh Merogoh Kedalam Celana Jeans Ih Jor Kau Ah Pulang Ah Nantilah Pulangnya Kata Weli Melihat Apa Yang Dilakukan Weli Seketika Seketika Saja Si Johnny Di Dalam Celan Aku Pun Berontak Dan Seketika Pikiranku Gelisah Seakan Akan Ada Sesuatu Rasa Yang Ingin Kunik Mati Tapi Masak Disini Pikirku Aku Pun Pulang Is Ya Wil Aku Ma Pulang Dan Akhirnya Aku Pun Pulang Dan Seperti Biasa Begitu Masuk Kamar Aku Buru Tutup Pintu Lepaskan Celana Jeans Dan Aku Pun Menyiksa Si Johnny Sampai Dua Kali Mutah nya Maklum Sejak Sampai Disini Aku Tidak Pernah Melakukan Dan Akhirnya Aku Pun Tertidak Lelap Karena Tenagaku Terasa Terkuras Karena Si Johnny Yang Terkuras Sampai Dua Kali Tadi Pikirku Dan Keesokan Harinya Seperti Biasa Aku Pun Bersama Dengan Kakak Ku Memulai Aktivitas Seperti Biasanya Di Perkebunan Kelapa Sawit Tugasku Hanya Mengumpulkan Buah Kelapa Sawit Yang Sudah Dipanen Sedangkan Yang Memasukkannya Ke Mobil Sudah Ada Petugas Yang Lain Di Perkebunan Kelapa Sawit Itu Ada Aliran Sungai Yang Sangat Jernih Akhirnya Aku Pun Biasa Mandi Disana Kalau Merasa Capek Untuk Menyegarkan Badan Sepi Di Aliran Sungai Itu Jadi Aku Terbiasa Dengan Mandi Telanjang Dan Setiap Mandi Pasti Tanganku Akan Merowoh Bagian Bawah Eh Gila Pikiran Aku Selalu Saja Ingin Begituan Dan Akhirnya Si Jonny Pun Muntah Lagi Di Dalam Arial Sungai Nah Aku Untuk Pertama Kalinya Dan Merasa Heran Ketika Si Jonny Muntah Ikan-Ikan Kecil Itu Berebutan Menantapnya Ihh Ternyata Ikan-Ikan Ini Doyan Juga Pikirku Setelah Menyesu Setelah Menyesu Menyesu Si Jonny Aku pun Berlalu Pulang Hingga Di Kesokan Harinya Aku pun Berkata Pada Kakakku Kak Kakak Pulang Pulang Duluan Aku Mau Mandi Di Sungai Suri Ini Nanti Aku Pulang Jalan Ya Karena Perkebunan Itu Tidak Jauh Dari Perkampungan Sekitar 15 Menit Kalau Jalan Kaki Dan Akhirnya Kakak Pun Mengizinkan Aku Untuk Mandi Di Sungai Aku Pun Melangkah Ke Sungai Itu Kulepaskan Bajuku Kulepaskan Kelanaku Dan Aku Pun Terjun Ke Dalam Air Sungai Itu Dan Menikmati Sejuk Dan Dingin Air Itu Terasa Nikmat Di Tubuh Tanpa Berlama Lama Aku Pun Mulai Berpikir Dan Aku Pun Mulai Memain Mainkan Air Di Dalam Sungai Dan Tiba Tiba Ada Satu Sosok Perempuan Yang Keluar Dari Semak Semak Dari Arah Seberang Perempuan Itu Nampaknya Mau Mandi Dia Hanya Menggunakan Gain Jarik Yang Menutupi Tubuhnya Terlihat Jelas Di Mataku Wanita Cantik Kulit Mulus Dan Putih Itu Siapakah Disini Kataku Aku Belum Pernah Lihat Dia Apalagi Mandi Disini Kata Hatiku Lagi Sesekali Aku Melirik Wanita Itu Dia Pun Tersenyum Melihat Dia Tersenyum Aku Pun Tersenyum Dan Kayak Jariknya Tersingkap Tiba 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 Nggak Kuat Konak Kupun Naik Sampai Ke Hubun Hubun Si Gadis Itu Pun Merenang Menghampir Hiku Eh Mau Apaan Dia Kesini Batinku Aku Merasa Gugum Salah Tingkah Ketika Si Gadis Itu Sudah Benar Benar Berada Didekatku ah mana kan mana terang yang bulat lagi pikirku ingin rasanya aku pergi dan segera pulang tetapi seperti ada kekuatan yang menahanku untuk tetap diam sampai akhirnya wanita itu melepaskan kainnya dari tubuhnya melihat pemandangan itu tentu saja ada sesuatu yang berontak di dalam air terlihat jelas benduk tubuhnya karena air yang begitu bening wanita itu sepertinya tahu apa yang kurasakan dia memegang pundakku seraya mengarahkan wajahnya ke wajahku tanpa bisa kutolak kami pun bermain di dalam air tetapi permainan sesungguhnya belum dimulai ketika lebih dari satu jam suasana pun mulai gelap dan permainan pun dimulai wanita cantik itu sangat agresif jengkramannya sangat kuat membuat nafasku terengah-engah dan akhirnya aku pun lemas belum sempat aku bicara mau pulang wanita itu kembala lagi membangun simpul-simpul berahiku dan kami pun bergelut sekali lagi tanpa ada rasa lelah dan capek terus kuyayunkan seakan-akan tenagaku tak ada habisnya sampai akhirnya tubuhku pun meregang dan lemas setelah menarik nafas beberapa saat baru ku sadari kalau hari sudah gelap nampak ada cahaya lampu menuju ke arah sungai terdengar suara memanggil namaku si wanita itu pun segera berlalu ke tepi dan menghilang aku pun seperti tersadar ketika el melihat kakakku sudah berada di tepi sungai memegang senter kau ngapain malam-malam masih mandiri sungai disini ada hantu banyunya loh katanya menakutiku hantu banyu apa itu kak itu hantu air kata kakakku ayo cepat pulang bikin khawatir kakak aja kakak kira kau tadi digontol sama hantu banyu tadi katanya sebenarnya kakakku merasa heran melihat sikapku yang begitu betah berlama-lama di sungai kami pun pulang badanku pun menggigil kedinginan sesampainya di rumah selesai makan malam aku langsung tertidur karena terasa tubuhku panas rasanya aku mau demam nih liriku besoknya badanku pun akhirnya demam panas tak terasa hari itu aku pun rehat dari kerja tiga hari kemudian aku pun kembali pulih dan mulai bekerja di berkebunan seperti biasanya aku pun berinisiatif untuk pergi ke sungai di sela-sela istirahatku waktu mandi aku teringat dengan wanita yang memberikan sensasi yang luar biasa itu begitu pun esok harinya dan hari berikutnya wanita itu tak muncul sekalipun ah sudahlah mungkin dia sudah pergi dari daerah sini pikirku eh tapi gak mungkin deh ah mungkin sore nanti dia akan mandi disini kan ketemu sama aku waktu itu sore bukannya siang ya sudahlah nanti aku akan tunggu sore nanti kata hatiku sorenya aku kembali lagi ke sungai aku duduk di pinggir sungai sembari menunggu wanita itu sambil menatap ke arah seberang yang nampak ada pohon randu yang sangat besar di pinggir sungai satu jam aku pun pulang karena sudah mau maghrib kali ini emang aku bawa senter karena takut kemalaman ketika meranjak mau pergi tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang terjatuh ke dalam sungai dan aku pun kemulung oleh ke belakang dan benar sesuatu wanita cantik itu sudah berenang mengarah kepadaku seraya berucap mas mau kemana sini ujarnya tersenyum genit aku pun tersenyum dan mendekatkan diri ke bibir sungai kok udah suri kali kamu mandi ke sungainya dik apa gak takut nanti ada buaya lho ujarku enggak mas emang adek sengaja mandinya suri-suri biar ketemu sama buaya itu katanya wanita itu aku pun tertawa seraya berkata ah ada-ada aja kamu ini dek oh ya kita belum kenalan aku oh ya mas namaku cahaya potong wanita itu cahaya pun menepi ke sungai astaga ternyata dia tidak memakai baju jelas saja konakku naik naik dan naik apalagi ketika cahaya memainkan buah dadanya membuatku langsung membuka baju dan aku pun terjun ke dalam sungai dan seperti kemarin kemarinnya cahaya begitu ganas buas binal dalam permainan yang tentu saja membuatku tak mau kalah dari dia dan semenjak peristiwa kedua itu aku hampir setiap hari mandi ke sungai pada waktu suri hari seperti ada kekuatan yang selalu menuntunku untuk datang ke sungai lagi dua minggu berlalu tak kesadari tubuhku semakin kurus padahal aku makannya lumayan banyak bahkan kakakmu pun merasa heran dengan kondisiku saat ini dan kakakku pun mulai curiga dengan kebiasaanku yang suka mandi ke sungai dan pulang begitu hari sudah gelap dia sepertinya mengkhawatirkanku aku pun sore itu kembali lagi mandi ke sungai seperti biasa cahaya menemuiku dan seperti kemarin-kemarin kami pun mengulangi apa yang pernah kami lakukan tanpa kusadari dari tadi kakakku mengintip dari balik pohon dia nampak kaget melihat sosok itu yang sangat menjijikan bagaimana ini kalau aku bergogi pasti adikku dalam bahaya pasti akan ditenggelamkannya ke air atau dibunuhnya ya sudah aku tunggu saja disini kata hati kakakku setelah selesai dari acara beladuran eburen busuk aku pun berlalu pulang betapa kagetnya aku ketika tiba-tiba kakakku muncul dari balik pohon seraya menarik tanganku dan berjalan agak cepat setibanya di rumah aku diintrograsi kakakku habis-habisan dan aku pun jujur kalau gadis itu bernama cahaya gadis matamu sowek apa utah ya mata kamu itu bukan gadis itu jin kata kakakku ah masa sih kak gadis secantih itu kok kakak bilang jin sih kataku kalau kamu gak percaya besok kita akan temui temui mbak suruh kita minta tolong sama dia mbak suruh ini kebetulan buka praktek pendukunan di kampungku yang tinggal yang tinggal tidak jauh dari dekat rumahku sudah kamu masuk kamar jangan kemana-mana aku akan menemui mbak suruh malam ini juga hujan kakku kakakku pun berlalu pergi ke rumah mbak suruh setiba di rumah mbak suruh kakakku menceritakan segala apa yang dilihat dan apa yang didengarnya dari aku nampak mbak suruh paham maksud kakakku dan akhirnya besok sore disepakati mereka akan ke sungai bersambung apa yang akan terjadi pada diriku apakah sosok cantik itu akan membunuhku atau justru akan membawaku ke alam gaib dan dijadikannya sebagai suaminya apakah aku bisa lepas dari sosok itu temukan jawabannya di cerita berikutnya oke teman terima kasih sudah monggit di channel ini saya doakan kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya sampai jumpa wassalam selamat menikmati